Halo semuanya, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kita akan membahas pembelajaran Bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku English for Nusantara di Kurikulum Merdeka ya, Chapter 4, My School Activities. Kita akan membahas Unit 1, My Class Schedule, di Section 1, halaman 146 sampai dengan 152. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar Bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita mulai untuk pembahasan bab Chapter 4. My School Activities. Nah, di sini kita lihat ada monita ya, kalau nggak salah ini namanya. Do you have math on Monday? Apakah kamu punya mata pelajaran matematika di hari Senin? Ya, nah kemudian kita lihat Learning Objective. Nah, ini agak buram sedikit, kita tunggu sebentar ya. Nah, jadi Learning Objective atau tujuan pembelajaran untuk bab ini Setelah kamu menyelesaikan Chapter 4 ini, kamu sudah bisa, yang pertama, talk about class schedules and school subjects. Membicarakan tentang jadwal kelas dan juga mata pelajaran sekolah. Lalu yang kedua, talk about online learning tips. Membicarakan tentang tips untuk belajar online. Dan juga describe one's study habits. Jadi, mendeskripsikan kebiasaan belajar seseorang. Nah, di Chapter 4, My School Activities ini, kita akan ada tiga unit. Yang pertama, My Class Schedule. My Class Schedule. Jadi, Schedule ini, ada beberapa yang mengucapkannya Schedule. Ya, tapi kita coba lihat ya perbedaan British English dengan American English. Coba kita lihat untuk, apa, UK ini berarti, apa namanya, British English ya. Schedule. Nah, schedule. Ya, biasanya disebutnya Schedule. 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 Nah, kalau American English. Schedule. Nah, schedule. Schedule. Jadi, kalian gak usah berdebat. Ini bacanya Schedule. Ini bacanya Schedule. Dua-duanya betul. Hanya saja, kita mau bermuaranya kemana. Kita mau berpegangnya kemana. British English atau American English. Nah, sebelumnya, mohon maaf, Karina. Mungkin suaranya nanti akan agak serak ya. Karena sedang kurang sehat. Tapi, harus semangat ya. Nah, jadi di sini nanti akan talking about class schedules and school subjects. Jadi, kita akan membicarakan tentang jadwal-jadwal kelas dan juga mata pelajaran sekolah. Kemudian, my online class. Ini unit 2. Jadi, kelas online-ku. Talking about online learning tips. Jadi, kita akan membicarakan tentang tips ya. Tips-tips untuk belajar online. Kemudian, my study habits. Ini akan membahas tentang kebiasaan belajarku. Jadi, kita akan belajar untuk mendeskripsikan apa Kebiasaan belajar seseorang. Describing one's study habits. Oke, kita mulai unit 1. My class schedule. Di section 1, say what you know. Kita lihat di sini ada gambar. This is the picture of my desk. Nah, let's have a look. There is a doll. Ini adalah boneka. A pillow atau apa namanya? Bantal ya. A lamp. A lamp. Ini adalah lampu. Ini pencil case. Pencil case adalah tempat pensil. Lalu ada book. Ada pens. Kemudian ada apa ini. Nah, ini terlihat seperti apa namanya? Schedule ya. Class schedule. Let's answer the question. Ayo kita jawab pertanyaan ini. Do you make a class schedule? Do you make a class schedule? Apakah kamu membuat jadwal kelas? Nah, maksudnya tuh jadwal kelas yang biasanya kan kita punya jadwal yang dalam bentuk tabel ya. Misalnya ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Eh, Sabtu nggak ada ya. Ada yang masuk, ada yang nggak ya. Kalau Sabtu ya. Boleh kita tulis aja Sabtu. Lalu mungkin nanti biasanya ini pelajaran pertama atau ada juga yang menuliskan jamnya. Misalnya jam 7 sampai jam berapa. Misalnya ini Matematika. Terus ini ada Bahasa Indonesia. PPKN. Nah, ini ada apa gitu. Nah, ini yang kita sebut class schedule. Lalu pertanyaan berikutnya Do you hang it on your bedroom wall? Do you hang it on your bedroom wall? Apakah kamu hang it itu menempelkan ya, menggantungkan atau menempelkannya di dinding kamar tidurmu? Ya, kemudian yang pertanyaan berikutnya Mata pelajaran apa yang kamu miliki di hari Senin. Berikutnya, Jadi, buatlah sebuah garis untuk mencocokkan kategori dengan contohnya. Kita coba lihat. Nah, ini sih gak ada contoh ya. Oke, let's look. Ada days of the week, time, sama school subjects. Kita akan mencocokkan ini dengan yang di bawah. Kalau days of the week itu terdiri dari hari-hari ya, hari dalam satu minggu. Ada Monday, Tuesday, Wednesday. Kita baca bareng-bareng, kita garisin dulu ya. Ini ke sini. Let's look. Days of the week. Ya, repeat after me. Days of the week. Yaitu ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Nah, ini Wednesday. Ini day-nya tidak dibaca ya. Wednesday. Dan ingat, ini baca bukan Monday, tapi Monday. Day ya, semuanya tuh day, bukan day. Kalau day itu, mati. Ya, day. Day seperti ini tuh mati. Ini dibacanya day. Ya, tapi kalau ini day, Monday. Lalu time. Time. Time ini maksudnya tuh adalah waktu. Ya. yang termasuk dalam waktu itu ada AM, PM. Jadi kita garis ke sini dulu. AM itu waktu pagi, jam 12 malam sampai jam 12 siang itu kita sebut AM. Misalnya, kalau PM itu jam 12 siang sampai jam 12, kita tulis ya. AM itu kepanjangannya dari anti-meridium, kalau nggak salah ya, meridium. Ini mulai pukul 12 malam sampai 12 siang. Kemudian kalau PM, ini kepanjangannya adalah post-meridium. Nah, ini jam 12 siang sampai jam 12 malam. Misalnya kalau sekarang ya, misalnya sekarang jam 7 pagi. Nah, kita kan berangkat sekolah biasanya jam 7 pagi ya. Berarti 7 AM. Lalu pulang sekolah misalnya jam 3 sore. Berarti 3 PM. Biasanya kalau kalian lihat jam digital juga biasanya ada yang pilihan 24 jam atau ada yang pilihan 12 jam. Biasanya kalau pilihan 12 jam itu ada AM dan PM. Supaya kita bisa membedakan itu jam 3-nya jam 3 pagi atau jam 3 sore ya. Kemudian ada o'clock. O'clock ini sebutan untuk jam. Misalnya jam 7 pagi, bisa juga AM untuk menentukan bahwa itu jam 7 ya. 7 o'clock. 3 o'clock ya. Kemudian morning, ini termasuk time, waktu, pagi hari, morning, afternoon, afternoon, ini siang, noon, ini sore, midnight, tengah malam. Dan terakhir tentunya ini pasangannya ke sini ya. Ini adalah school subject. mata pelajaran sekolah. Ada Indonesian language, Indonesian language, bahasa Indonesia. Social science, social science, social science ini adalah kalau sekarang ada IPAS ya, IPA dan IPS. Lalu ada ICT, ICT. ICT Karina kurang paham nih, kita coba nanti lihat di pembelajaran ini, kita lihat di halaman-halaman berikutnya ya, mungkin nanti akan kita temukan jawabannya. Lalu ada English, ada English, bahasa Inggris, ada natural science, natural science, lalu ada mathematics. Nah, ini adalah school subjects. Let's look at part C, kita lihat ke part 3. Listen to audio, karena nggak ada audio, nanti dengerin Karina ngomong ya. Write down the names of the class subjects under each picture. Number one has been done for you. Jadi, kita diminta untuk menuliskan nama-nama dari mata pelajaran yang ada di sini, 1, 2, 3, sampai 8. Nanti tuliskan subjeknya di bawah gambar ini. Yang nomor satu untuk contoh sudah dikerjakan ya, untuk kita. Let's look at the first one. This is natural science. Bentar ya, oke. Nah, number one is natural science. Number two, ini ada gambar menari ya, kemudian ada apa, topeng, lalu ada lukisan, alat untuk melukis. Nah, ini mata pelajarannya adalah art and culture. Art and culture. Kesenian. Kemudian, ini ada gambar bendera bahasa Indonesia, ada buku, ada EYD, EYD, EYD-an yang disempurnakan ya, lalu ada halo. Nah, ini adalah bahasa Indonesia, jadi kita tuliskan di sini, Indonesian language. Kemudian, ini ada jangkar, eh, jangka ya ini namanya, lalu penggaris-penggaris, ini ada rumus, ini adalah math. Kita bisa tulis math aja, boleh. Atau panjangnya mathematics. mathematics. Nah, ini math, lalu ada mathematics. Math, mathematics. Nah, sekarang kita ke berikutnya. Nah, ini ada komputer. Oh, iya, komputer itu mata pelajaran kita sekarang ada ya, di, apa namanya, information, information and communication technology. nah, ini ICT kepanjangan yang tadi ya. Information and communication technology. Atau singkatannya adalah ICT. Kemudian, ini ada agama ya, di sini kebetulan memang yang ditampilkan agama Islam. Nanti menyesuaikan ya, kita biasanya untuk agama netral, jadi kita tuliskan religious education. Jadi, nggak Islam education, tapi religious education. Karena, biasanya nanti kalau pas pelajaran apa namanya, agama Islam, berarti nanti yang apa, selain agama Islam, nanti ada pelajarannya masing-masing dengan guru yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini, ada gambar ya, walaupun nggak kelihatan, tapi ini dia harusnya bahasa Inggris ya. Jadi, ini adalah English. Lalu, ini olahraga. Olahraga bukan sports ya, tapi kalau dalam mata pelajaran, kita sebutnya physical education. atau biasa juga disingkat dengan PE, physical education. Kemudian, di sini ada social tulisannya, ada peta, ini adalah social science. Science. Kemudian, ini ada Pancasila tentunya, Pancasila itu bahasa Inggrisnya adalah civic Ini V ya, civic education. Oke, nah sekarang kita ke halaman, oke, halaman berikutnya sudah section 2. Kita belajar section 1 dulu. Section 2 akan dilanjut di pembelajaran berikutnya, jadi pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Terima kasih.